Bismillahirrahmanirrahim Nala tulisnya jangan lupa Mari simak materi di bab dua ini Yaitu tentang senanya membaca Al-Quran Di sini bukuru akan memberikan materi tentang surat Al-Asr Di sini surat Al-Asr itu termasuk surat pendek Atau yang disebut surat makiyah Di sini surat Al-Asr itu tentang demi masa, waktu Di situ terdapat tiga ayat Kita simak pembacaan dari bukuru berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya ayat ke satu Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian Yang ketiga Tepuklah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh Dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran Dan nasihat menasehati supaya menepati kesabaran Ya itu adalah surat Al-Asr Di sini ada pesan Nah pesannya apa buat anak-anak SD Muci? Ya supaya kalian itu menggunakan waktu dengan sebaik baiknya Bahwa manusia itu berada dalam kerugian Karena apa? Kalau tidak menggunakan waktu dengan sebaik baiknya Tidak mengisi waktu dengan yang baik Contohnya kalian setiap hari bangun tidur HP Bangun tidur nonton TV Berarti kalian anak-anak yang soleh dan soleha Akan menyanyiakan waktu akan merugi Kalian mau apa tidak? Jadi anak-anak yang merugi Tentu saja tidak mau ya Karena ini sudah terdapat di dalam surat Al-Asr Supaya kalian menggunakan waktu dengan sebaik baiknya Ini dikisahkan dalam Nabi Siapa ya Nabi Lut? Ya kemarin di Nabi Saleh ya Tentang keberanian Sekarang dengan Nabi Lut Nabi Lut adalah utusan Allah SWT Dia itu membimbing umatnya menuju ke jalan Ke jalan yang benar Ke jalan yang benar Yaitu waktunya digunakan hanya untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah SWT Mengajak umatnya untuk berbuat kebaikan Untuk menjauhkan dari maksiat ini Nabi siapa ya? Nabi Lut Makanya kalian jangan sampai menyanyiakan waktunya Ini Nabi Lut saja membimbing umatnya itu Supaya menggunakan waktu menjauhkan dari hal-hal yang buruk Itu saja pesan dari Bukuru Kalian anak-anak SD Muci semoga menggunakan waktu dengan sebaik baiknya Ini sudah perintah bukan hanya perintah dari Bukuru Tapi di dalam Al-Quran pun memerintahkan Supaya kita jangan sampai kita rugi dengan waktu kita ya Itu saja yang perlu dapat sampaikan Untuk materi kali ini Semoga bermanfaat Bilahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh